Aksi brutal ditunjukkan oleh pasukan lintas udara Rusia dalam melancarkan serangan ke pasukan Ukraina. Pasukan terjun payung Rusia ini berpura-pura tak menyerang dan mendekati jempatan sebelum meledakan akses jalan pasukan Kip Tersumpah. Kementerian Pertahanan Rusia mengugah video aksi pasukan terjun payung Rusia pada Sabtu 3 Juni 2023. Pasukan udara Rusia ini awalnya mengarahkan bidikan mereka ke sebuah jempatan yang digunakan tentara Ukraina. Pasukan terjun payung ini bergerak berhati-hati sebelum melesatkan serangan dengan UAV mereka. Seusah bidikan tempat sesaran, pasukan tersebut kemudian menggempur jempatan dengan artileri miliknya. Aksi ini kemudian berhasil menghancurkan jempatan yang merupakan akses melintasnya senjata pasokan dari tentara Ukraina. Hancurnya jempatan tersebut juga menambah deretan kekalahan dari pasukan Volodymyr Zelensky.